Oke, this is first video from calon asdes. Disini gue coba bahas soal bank rekonsiliasi ya, bank rekons. Soal puas genap 2019 2020 ya. 19 Juni 2020 kalau gak salah. Oke, pertama lu baca dulu judulnya apa, judulnya bank rekonsiliasi, kemudian lu disuruh ngapain. Buatlah bank rekons per 30 April serta jurnalnya. Oke lanjut ya, kita bikin bank rekonsiliasi. Menurut gue ini soal paling mudah di antara soal puas yang lain selain notes receivable ya. Jadi lu harus bisa memanfaatkan soal ini dengan baik. Selanjutnya kita bikin hidranya dulu. Polintang kok. Dua bank rekonsiliasi. Balance per bank statement. Add Best Balance per book Add Best Oke Kita mulai di nomor satu ya. Di nomor satu itu, rekening koran kita menunjukkan 786 ribu. Oke, 786 ribu. Bukan deh buku kita, kita catat sebanyak 755, 455. Nah, terjadi selisih ya. Nah, selisih ini yang harus kita cari, selisihnya ada di mana. Oke, kita langsung mulai. Oke, kita langsung mulai. Nomor dua. Dari rekening koran itu ada biaya abdiserasi 20 dolar. Dangan bunga 35 dolar. Add Di nomor dua ya. Dari rekening koran itu ada biaya abdiserasi 20 dolar. Dari rekening koran itu ada biaya abdiserasi 20 dolar. lanjut nomor tiga tanggal 28 April StarCorp bayar kita tapi sebesar 900 dolar tapi pastor ke bank tidak ada dana-dana itu masuk ke kategori non-sufficient fun check nfc ya nomor tiga sebesar 900 kita seluruh diisi kita kenapa seluruh di karena sebelumnya kita udah nambahin karena sebelumnya kita nambahin sekarang kita ngurangin nomor empat berdasarkan tetan di buku kas kita mengeluarkan cek nomor 655 25.000 dan 658 nomor 18 senilai 18.000 untuk membayar rentang supplier tapi bank nyatetnya 2 Mei asli sih berarti kita harus mengurangi karena di rekening yang kita di rekening kita belum dikurangin dikurangin tanggal 2 Mei di Aprilnya belum kekurangin masuk kategori disini outstanding check nomor 655 selesai 25.000 dan nomor 658 selesai 18.000 gua naikin ke atas sedikit gua turunin dikit oke lanjut ya sekarang nomor lima perusahaan mendaftarkan auto debat untuk kembali utilities air telepon dan nestek sebesar 200 dolar terus kurangin disisi kita karena bang udah ngurangin sedangkan kita belum catat ini cek di nomor empat lanjut nomor enam bagian akutansi sudah mencatatkan kas hasil penjualan 30 April 7.000 uangnya udah setor kan keesokan harinya artinya bulan Mei kita catat 30 April sedangkan baru setor besok itu namanya deposit transit terus tambahin disisi bank 7.000 oke lanjut nomor 7 pilih kening koran ada pendebatan 10.000 untuk peti case nah dia lupa catat nih berarti kita harus kurangin kalau lupa berarti error recording error on record peti case nomor 7 10.000 lanjut ya nomor 8 berikan yang koran ada seron tunai ada 7 April sebesar 6530 kita catatnya 6350 bank udah catat dengan benar oke 6530 bank bank udah catat dengan benar kita catatnya 6350 ya kan ini adalah transaksi penjualan waktu uang masuk oke kita kurang catat kita catat kita catatnya 6350 seharusnya kan 6530 maka kita harus tambahin di case kita sebesar 180 recording error nomor 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 8 besar 180 kemudian nomor 9 ada dana dari mooncorp tanggal 30 April 5.000 ya kan kita belum catat berarti koleksi nova air ini bukan error ya karena kita baru tahu non receivable besar 5.000 biar nomor 9 sekarang nomor 10 ini kita udah nge-record kan ya gue sebab salah nih nah udah nomor 10 cek nomor 640 4380 dicatat oleh perusahaan 4830 bank udah catat dengan benar cek ini untuk bayar ke supplier untuk bayar ke supplier berarti akun payable pada cash ya akun payable pada cash kita catatnya sebesar 4830 seharusnya dicatatnya 4380 berarti kita catat kelebihan 830 4380 eh ada selesai 400.000 berarti kita harus tambahin ya kenapa harus tambahin karena kita catat kesnya keluar terlalu banyak harusnya kan cuma 4380 kita catatnya 4830 oke tinggal kita lihat ya balance gak nih just it balance per bank statement just it balance per book tinggal tambahin aja sama oke sam juga boleh ya itu kreatif sendiri aja ini mah excel doang wait wait ini oke 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 Oh ini kebedaan ini 5000 ini maaf 5.000 ya air 5.000 nomor 9 bukan aku ribu Oke barang perbuk perbankan Hai tambahin kurangin ini nah Hai angka perbuk sama perbank sudah sama sekarang kita tinggal bikin jurnalnya Oke selesai sekarang kita bikin jurnal untuk bikin jurnal inget ya kita bikin jurnal hanya per book saja nomor nomor 1 oh sorry satu enggak nomor 2 Oke tanggal Hai itu April Hai 30 2020 hai 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 Oke 2 April itu Oh sorry tanggal 30 April itu nomor 2 nih ya biar memudahkan tanggal 30 April itu ada bunga case inget ya kita hanya jurnal perbuka aja nggak perbank ada misalnya expense atau Bang cal sama aja ya Padang dosen itu yang anggap di semua expen itu sebagai misalnya expense di Bang Recon ini ikutin aja lalu catat Bang car juga sama aja sih hai 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 coba juga ya sembil ngomong sembil ngetik ya Hai case-nya itu 15 Bang car se-20 35 Oke sekarang nomor tiga Oke nomor tiga tanggalnya sama Hai nomor tiga cek kosong Hai tapi kontrasi Fable Hai kenapa kondrasi Fable karena sebelumnya kita catat tuh case pada kondrasi Fable ternyata ceknya kosong jadi kita harus balik kondrasi Fable pada case Hai nomor 4-4-4 enggak 5 ya lima itulah sekspensi Atau kadang dosen ada sih yang dianggap sebagai misalnya sekspensi ini ikutin aja Hai jumlah bay abung wait sabe-b-, hi-a-b-, hi-a-b-, hi-ha ky-ire-ky2 Hai cash ada sales review nya ya karena kita kurang catat penjualan besar 80 49 cash pada R ini belum catat sebesar 5.000 nomor 10 kita salah catat cash ada account payable kenapa ada account payable karena sebelumnya kita sudah catat account payable pada cash terlalu banyak jadi kita sekurangin tara sudah selesai thank you